Pada video sebelumnya, kita melihat jatuhnya kota-kota utama dan lapangan terbang terakhir di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dari lapangan udara kendari saja, Jepang dapat melakukan serangan udara di atas Pulau Jawa. Belum sepenuhnya yakin bahwa serangan utama mereka akan membuahkan hasil, para komandan Jepang memutuskan bahwa mereka pertama-tama akan merebut Sumatera bagian selatan dan lapangan udara penting di Palembang. Kita akan membahasnya pada video kali ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tonton videonya sampai habis. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Jenderal Hitoshi Mamura menunjuk divisi ke-38, Letnan Jenderal Sano Tadayoshi, untuk melakukan invasi ke Sumatera. Setelah berhasil menguasai Hong Kong, divisi tersebut telah berada di Kamran Bay sebagai persiapan berangkat ke Sumatera. Sementara pada 24 Januari, Angkatan Udara Ketiga telah melakukan serangan udara atas lapangan udara di seluruh Sumatera. Selain itu, Jepang juga telah menduduki Kepulauan Anambas pada 26 Januari dan mulai membangun lapangan terbang di sana. Rencana Jepang untuk merebut Sumatera diberi sandi Operasi L, di mana resimen penerjun Jepang akan mendarat di atas lapangan udara Palembang, sedangkan divisi ke-38 akan mendarat di Pulau Bangka dan berlayar menuju Sungai Musi untuk mendukung serangan ke Palembang. Setelah Palembang akhirnya jatuh ke tangan Jepang, mereka kemudian segera merebut lapangan udara Martapura dan Tanjung Karang, serta instalasi minyak pelaju. Pendaratan pertama akan dilakukan oleh regu yang berkekuatan dua batalion yang berangkat dari Teluk Kamran pada 9 Februari. Dengan sisa divisi lainnya, akan mengikuti mereka dua hari kemudian untuk naik ke Sungai Musi dan bergabung ke medan perang. Pendaratan divisi ke-38 akan didukung oleh Armada Barat yang dipimpin oleh Laksamana Ozawa Jizaburo. Armada ini akan terdiri dari enam kapal cruiser dan sebelas kapal perusak dari Armada Kedua dan Armada Ekspedisi Selatan. Di lain pihak, Belanda membagi empat komando teritori di Pulau Sumatera yang dipimpin oleh Mayor Jendral Rolof Overecker. Khususnya di Sumatera Selatan, Lieutenant Colonel Vogelsang memiliki 2.000 tentara di Palembang dan dua kompi lainnya di Jambi. 2.000 serdadu lainnya memperkuat Sumatera yang berasal dari Inggris dengan bantuan 15 pesawat Hurricane Hudson dan 40 Blenheim dari Royal Air Force. Admiral Helfrich selaku pemimpin komando laut Belanda membuat rencana untuk mencegat Armada Jepang sebelum mendarat di Sungai Musi. Namun, ia tak mengetahui bahwa Jepang menyerbu Sumatera dengan mendaratkan pasukannya melewati udara. Pada 14 Februari, konvoy Ozawa berangkat menuju Sumatera Selatan. Admiral Helfrich memerintahkan Karel Dorman untuk meninggalkan Osthaven menuju ke Pulauan Bangka untuk menghadang armada tersebut. Pada saat yang sama, pasukan penerjun payong Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Kume Seichi akhirnya memulai penerjunan di atas lapangan udara Palembang. Unsur-unsur dari divisi ketiga mendarat melalui pesawat transport KI-56 Jepang. Lambatnya aksi penghadangan pesawat Inggris membuat para penerjun mencapai tujuan tanpa ada halangan dari udara. Pada tengah hari, 180 serdadu telah diterunkan ke lapangan terbang, sementara 90 lainnya diturunkan di instalasi kilang minyak pelaju. Saat memberondong pertahanan Belanda, pesawat Jepang juga menjatuhkan suplai penting seperti senjata, amunisi, dan perlengkapan lainnya guna mempersenjatai pasukan penerjun payong. Dengan memanfaatkan dukungan udara jarak dekat, pasukan Kume dengan sigap menghadapi dan mengalahkan garis pertahanan Belanda menimbulkan banyak korban jiwa dan berhasil merebut kilang minyak pelaju. Namun, pertempuran tetap berlangsung sengit dengan perlawanan gigih dari Belanda yang bertahan di lapangan terbang. Namun pada malam hari, lapangan terbang tersebut harus jatuh kepada penjajah. Menyebabkan Jenderal Overecker memerintahkan prajuritnya mundur menuju Otshaven, tempat di mana mereka akan dievakuasi. Pada titik ini, pasukan garis depan pertama dari divisi ke-38 juga telah memasuki pelabuhan Mentok dengan satu batalion menuju Pulau Bangka dan pasukan lainnya mendekati pantai Sumatera. Sementara itu, pada dini hari tanggal 15 Februari, nasib buruk menimpa armada penyerang Dorman. Ketika kapal destroyer Belanda, HMS Vangen, kandas di Slats Tolse, dan tenggelam akibat kerusakannya. Beberapa jam kemudian, Dorman juga kehilangan elemen surprise ketika mereka terlihat oleh pesawat amfibi Jepang yang berasal dari heavy cruiser Chokai. Setelah terciduk, serangan udara segera menimpa armada Dorman dan terpaksa memerintahkan kapalnya untuk mundur. Saat mereka mundur, pengebom Jepang terus melakukan serangan di atas armada Dorman. Namun pada akhir hari, hajak rusakan kecil yang diterima armada Belanda. Ini adalah kekalahan kedua Dorman di tangan kekuatan udara Jepang. Sehingga, armada invasi Jepang tidak terhalang serangan apapun dari sekutu dan melanjutkan ofensifnya. Sementara itu, 60 pasukan penerjun lainnya diterjunkan di Palembang guna memperkuat pasukan penerjun sebelumnya yang sedang melakukan penyapuan medan perang dan mengkonsolidasikan posisi mereka. Divisi ke-38 berhasil melakukan debarkasi pasukannya menuju Sungai Musi di tengah gempuran serangan yang dilakukan oleh Royal Air Force. Dengan demikian, para penjajah berhasil menduduki Palembang dan Kolonel Kume memasuki Palembang pada 15 Februari 1942 dengan dibantu pasukan dari divisi ke-38. Setelah itu, Jenderal Sano memerintahkan deta sementanaka dari pasukan garis depan untuk maju ke selatan menuju Tanjung Karang. Berangkat pada 17 Februari, Jepang dengan cepat merebut ladang minyak talang jimar. Namun kemajuan mereka terhambat oleh hutan rawa di wilayah tersebut. Pada tanggal 19 Februari, unit dari deta sementanaka berhasil merebut lapangan terbang Martapura. Di saat yang sama, Jepang juga telah menyelesaikan penaklukannya atas Pulau Bangka. Sedangkan, Jenderal Sano mengirimkan deta sementaneki untuk merebut lahat dan bangkulu serta satu kompi infanteri lainnya untuk menyerang Jambi. Saat fajar tanggal 20 Februari, Jepang telah menyeberangi Sungai Mandah dan sampai di Tanjung Karang. Namun terlepas dari upaya mereka, sebagian besar pasukan Belanda telah dievakuasi dari Othaven pada tanggal 17 Februari. Sementara deta semen Kaniki merebut lahat pada tanggal 22, lubuk linggau pada tanggal 23, dan setelah melintasi pegunungan, Bangkulu jatuh ke tangan mereka pada tanggal 24. Jambi jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 4 Maret dan mengakhiri invasi ke Sumatera Selatan. Operasi tersebut sangat sukses bagi Kekaisaran Jepang karena berhasil merebut beberapa kilang minyak besar yang selanjutnya dapat membantu mesin perang mereka bergerak untuk matahari terbit. Dengan hilangnya Sumatera, Jawa kini terkepung dan siap diserang. Namun, negeri matahari terbit sepertinya menunjukkan minat lain untuk menyerbu terlebih dahulu ke Pulauan Timur. Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.